Hai stasiang Survivors sore mungkin dan kita kembali lagi ke dunia games Kampus League kualifikasi kota Banjarmasin masih bareng gua shampoo dan partner gua Oh baby Oh baby kita sekarang udah pindah tempat kita udah enggak di bikini bottom lagi kita kita sekarang ada di Desa Konoha ya Desa Konoha kita live langsung di belakang sini udah ada ninja-ninja lagi di training sampai kamehameha keluar kamehameha mungkin itu beda anim oke tapi yang pasti sebelum kita mas kita bakal masuk ke final tapi sebelumnya kita bakal ngeliat kelas semen dari pot 4 dan ngeliat siapa sih tiga tim terakhir yang lolos ke final kualifikasi kota Banjarmasin dan langsung aja nih Oke uh Suicide Squad Yes Wow nomor satu dia Suicide Squad berhasil ada di posisi pertama 1140 dan dia killnya itu sampai 540 ya poinnya 540 ya karena tadi di game kedua kalau gua nggak salah inget dia mereka dapat 15 kill 15 kill Iya bener itu nice banget ya kan sementara di peringkat keduanya diikuti oleh FF elektroni anak-anak jurusan elektroni ya kan mantul mantap betul 720 poin dan di peringkat ketiganya ada CKIND dengan 480 poin jadi ini adalah tiga tim terakhir yang berhasil lolos yang berhasil lolos dan kita akan lihat siapa-siapa aja tim yang masuk untuk final untuk kualifikasi kota Banjarmasin Oke dan sini udah ada F silang X ya kan Banjarmasin Baiman dan ada KOTI Esports dari pot 1 terus ada WIK WIK UH UH AH AH tim ya kan JKRS dan Bravo dari pot 2 ada Bapira Saujana Gaban dari pot 3 dan ada Suicide Squad FF elektron CKIND yang baru aja kita bacain tadi dari pot 4 jadi ini ada 12 tim 12 tim yang akan memperebutkan 4 besar untuk mewakili kota mereka dan nggak cuma itu aja jadi di 4 tim yang berhasil juara di final ini bakal dapat peringkat pertamanya dapat hadiah 2 juta rupiah peringkat keduanya dapat 1,5 juta rupiah peringkat ketiganya dapat 1 juta rupiah peringkat keempatnya dapat 500 ribu rupiah dan nggak sampai disitu aja diamond juga ya peringkat pertamanya bakal dapat diamond ini bukan per tim ya tapi per orang peringkat pertamanya bakal dapat 7200 diamond per orang 7200 diamond banyak banget ya peringkat keduanya bakal dapat 3600 diamond per orang peringkat ketiganya bakal dapat 1800 diamond per orang peringkat keempatnya ya kita tepukin aja sekarang ya kan terima kasih selamat Anda peringkat keempat dia mereka nggak dapat diamond tapi tetap dapat 500 aku mau dapat diamond 7200 aku mau itu judi famos tuh iji isi voucher ya aku mau ya ini tinggal ikut ya kan kualifikasi di kota-kota yang udah ada ya kan terus habis itu kalau misalkan kalian juara satu di final ini per orang ya 7200 itu dapat per ID loh ada di 13 kota ya turnamen ini ya 13 kota ya kan dan sekarang kita udah masuk untuk kualifikasi kota Banjarmasin dan tentu saja nih sebelum kita masuk ke final ya kan kita udah ngeliat apa yang terjadi di pot 3 dan apa yang terjadi di pot 4 kayak di pot 3 ada Bapira dan di pot 4 ada Suicide Squad dan di sini udah ditandain secara khusus sama Oh Baby kayaknya lu punya harapan yang besar sama Bapira dari pot 3 dan Suicide Squad dari pot 4 untuk mungkin merajai kelas men di final betul banget karena dari Bapira Squad ini sama si Suicide Squad mereka itu tipenya tuh gue suka banget mereka itu main dan rasnya tuh yang safe gitu loh aha jadi mereka bisa ngambil boyah berturut-turut selama dua match dengan kill yang panen banyak banget bener-bener bahkan yang kayak tadi aja Bapira tuh 10-10 ya nggak salah tuh bener banget dan Suicide Squad bahkan sampai 540 poin itu udah nggak kebanyakan kill berapa ya berapa kill 9 di game pertama 15 di game kedua harusnya 540 ya mungkin gua salah hitung ya itu bisa do the match sendiri lah ya iya 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 tapi oke mungkin kalian juga udah nggak sabar ya kan dan kita juga nggak akan lama-lama lagi karena kita akan langsung masuk ke dalam pertandingan final game pertama kualifikasi kota Banjarmasin push nih langsung aja pesawatnya seperti biasa berawal dari outpost ya kan kita lagi dari mana nih ke Sentosa dan kita nih kalau misalkan kalian lihat di peta kita nggak ada karena kita di desa Konoha jadi kita dari tempat yang jauh karena tempat sewanya di bikini batem udah abis ya diusir barusan tadi kita makanya agak lama ya makanya istirahatnya cukup lama ya untuk persiapin dulu ya kan sampai di desa Konoha agak jauh dan kita lihat ini ada satu tim ya aman banget ini ini adalah tim anak-anak FF Electro ya FF Electro Oh ya Alba Alba Bam, KTL Kram ya kan ini perginya ke Shipyard bener lah gue pikir karena mereka anak-anak elektro mereka bakal turun di Mars Electric bener banget sih ya kan tapi ternyata mereka ke Shipyard dan memang pilihan mereka itu ternyata bagus banget dan nggak cuma itu aja kita lihat ada tim Suicide Squad di Hangar dan dua tim dari pot empat ini bener-bener dapet tempat loot yang enak banget tempat loot yang enak banget gitu juga di tim nomor 6 nih dia cuma berdua dan dia ada di Sentosa wah itu udah pasti sih tasnya full banget aman Sentosa ya iya tasnya full banget full banget sih fix satu pulau cuma berdua satu pulau cuma berdua kalau satu piring berdua tuh suram ya romantis romantis lah gua lebih suram lah nggak mungkin oh iya ya satu piring berdua tuh nggak kenyang pak nggak bisa ya satu piring berdua tuh fix suram tapi ini satu pulau berdua sih udah bener-bener nikmat ya nikmat nikmat dan ternyata disini ada yang masuk di Mars Electric mungkin ini tempatnya anak-anak elektro harusnya ya tapi nggak masalah karena mereka sendiri nih tim yang nomor 11 juga bener-bener menikmati masa mereka di Mars Electric dan kita lihat disini W2 ini W2 ini harusnya weak-weak ya dan disini ada next Jack Smile ini ada tim nomor 5 ya kan sini ada tiga squad ya ini disini tuh bener banget tapi udah ada sport car nggak masalah dan dia memang harus naik sport car sih karena kalau lu lihat nggak punya loot dia kehilangan bajingan disini iya ah mungkin kemungkinan bajingan itu DC ya bener banget ini ada temennya RI1 juga yang bangtot bener udah ini dia kehilangan bajingan ya ini bangtot ya bangtot sendiri bener tapi jaketnya lu lihat keren banget ya FF ya kan iya wajir ini udah rambut merah kacamata hitam mulut ketutup ya kan wah ini keren banget orang ini ini baju Sultan awal-awal nih iya oh ini baju Sultan awal-awal ya ini season 2 nih udah serem deh pokoknya kalau udah ketemu di gini yang baju gini nih wah langsung ampun Sultan ya kan mantap next Jack Smile ini orang masih belum dapat loot yang bagus ya dia bakal kewes kayaknya nih sama tim nomor 10 ya iya bener banget itu udah ada ini ya bus ya iya itu memang rumputnya ada di dalam sita atau itu yang jadi samaran uh tapi ini mereka bakal ketemu nomor 10 nih seperti yang lu udah mention tadi oh baby kita harus pelan-pelan kayaknya atau nomor 10 mungkin memilih untuk lari ke mil atau bisa iya bisa jadi mereka memilih untuk lari ke mil jadi yang ada di dalam keraton ini mungkin akan aman ya kan iya dan nomor 10 tuh kayaknya nggak kebagian lootingan deh iya bener bisa jadi ya jadi mereka daripada konfrontasi mungkin mereka ya udah kita cari looting yang bagus tuh nah ini dia kita lihat oh met kita ada 3 udah ada SCAR udah ada MP5 lumayan bagus ya lumayan bagus sih tapi dengan armor level 1 kayaknya kurang tapi kita akan pergi ke sisi lain dari map di Mars Electric ya kan kita lihat tadi ada tim dari nomor 11 dan sekarang tim nomor 1 ya dari Factory dia datang sini ya iya bener banget coba untuk udah intip-intip manja nih ya kan udah kelihatan udah ke spot dan satu lagi ah ini satu nih coba untuk mundur sedikit belakang mungkin ini tukang cover fire-nya ya tuh satu orang udah di spot nyeri mungkin bakal ditembak tapi mereka memutuskan karena belum dapat target yang bagus mereka nggak melepaskan tembakan terlebih dahulu dan cuma ada tiga personil bener banget dari tim nomor 1 jadi mereka antara eksekusinya harus hati-hati banget atau nggak sama sekali ini sih papasan sih ini papasan ini mereka bakal udah-udah deket banget dan Dika disitu harus mundur karena dia udah ketembak tinggal 100 health lagi nah ini dia sementara Sawa melepaskan tembakan untuk nge-cover dari sisi kanan ya bener banget langsung aja dari sisi kanan dan satu orang udah cukup sekarang dan satu orang berhasil dikenak down oleh Sawa Sawa dengan adrenalin rasnya mencoba untuk maju ke depan dan satu orang lagi berhasil dikenak down oleh Sawa Sawa lihat kita lihat Sawa coba untuk ngebunuh satu orang dan yes berhasil langsung di end posisi dari Sawa bagus banget dan dia berhasil nge-kill lawannya sekalipun di awal-awal posisi temennya nggak enak ya dan dia bakal dibunuh langsung aja Sawa udah dapet 2 kill dan NIR Jax mau nggak mau harus lari ke belakang meninggalkan teman-temannya karena ditembakin sama Sawa dan dia nggak bisa nyelamatin iya posisi dia udah sendiri sayang banget kalau harus dipaksain dia bakal gagal ya di pertama ya ini masih 12 masih 12 dan ini bakal rugi banget sih kalau dia mati rugi iya mungkin ini NIR ini dari pot 2 ya NIR JKRS satu tim sama WIK-WIK UUAA WIK-WIK UUAA dan yang nembakin tadi itu SLX itu kalau gue nggak salah adalah dari tim SLX dari pot 1 dan memang SLX ini adalah juara pertama di pot 1 tadi ya jadi kita bisa ngeliat gimana aim dari seorang Sawa sekalipun dalam posisi yang harus ngebantu temennya dia bisa langsung ke knockdown 2 dan bisa ngebunuh 2 orang ya posisi dia dari sisi kanan lagi ya enak banget ketika musuhnya fokus kedua temennya dari situ dia open gitu aja dan Sawa tadi kayaknya nggak di spot iya bener banget dan kita lihat sekarang masih di marks elektrik tapi kita akan wah ini dia nih kemarin tuh ada kolmi bunga kan kolmi bunga sekarang ada kolmi abit jadi kita akan panggil dia abit sesuai permintaan dia ini ada immortal 311 nih berarti dia nggak bisa mati ya harusnya orang ini nih buyah terus-terusan sih iya karena dia nggak bisa mati karena dia nggak bisa mati tapi kita lihat apakah di dalam free fire ada yang bener-bener immortal atau nggak ngomong-ngomong tim ini udah dapet fast level 3 dan ini udah modal yang bagus banget untuk duel ya mau ketemu tim apapun tingannya udah bagus ya bener apalagi mereka bakal ketemu tim nomor 9 sebentar lagi di depan kita lihat tim nomor 9 udah cukup dekat tapi nomor 9 juga lagi bisa di apa namanya ketemu lagi sama tim yang lain nih nomor 3 nih oh nomor 9 juga ini bisa disamperin sama 2 tim sekaligus ya pasukan basket disini nih bener oh ini pasukan ini ya yang abis menang gold royale ya iya gold royale yang sekarang oh ini dari tim pot 4 atau pot 3 ya nih pot 3 ini ini Eda tuh nih harusnya ini adalah Bapira ya Bapira iya atau mungkin tim yang lain gue agak lupa sedikit mungkin nanti kita akan tanya tim production kita dari manakah mereka ya kan berasal berasal ini bakal jadi perang 3 squad ini bakal perang 3 arah dimana di yang dateng tuh bukan sembarang tim ada suicide squad disitu kan ada suicide squad juga ya ditambah lagi drone udah mulai mengintai dari jauh kan kalau sampai ketauan ini kalau misalkan ketauan wah udah fix tapi dronenya tuh udah langsung dihancurin jadi kita udah gak ngeliat lagi jadi ini bener-bener lebih aman lah kayak gitu oke kita lihat disini oh ini dia Abaw Abaw bakal ngehajar next jacks ya kan next jack sepertinya disini cukup sekarang dan Abaw ada tembakan balasan dari next jack sehingga dia tinggal 62 health kita lihat disini Dinda F coba untuk nge-cover CC yang satunya dan coba untuk cari angle yang bagus untuk melepaskan tembakan Bang Tot disitu harus ada kelihatan tapi Dinda F gak boleh keluar dari jendela ini karena yang nge-spot dia kayaknya 2 orang iya coba kita lihat lagi Dinda F tapi ada lagi jadi tiga orang ya bener banget tiga orang jadinya dengan Famas dia mencoba untuk melakukan aim disitu ada Bang Tot Bang Tot Bang Tot masih setia di balik pohon dan juga ada Stoffel Sit ada Sit ya Sitbel Sitbel keluar dan langsung melepaskan tembakan namun Dinda F dengan sangat bagus sekali dengan Famasnya berhasil melakukan aim yang sangat bagus Bang Tot mencoba untuk menyambatkan Dinda F dengan scope tembakan tapi Bang Tot Bang Tot Bang Tot Bang Tot Bang Tot disitu sepertinya harus berlindung dibalik pohon dan Dinda F bakal dibangunin udah ada next Jack Dinda F coba melemparkan bom aim bomnya dengan sangat bagus apakah bakal sampai kebalik pohon sampai kebalik pohon dan mereka harus berlindung dari sebelah kiri dan langsung lagi di step dengan Famas lagi-lagi satu orang musuhnya berhasil di knockdown Bang Tot dan disitu tapi masih bisa bangunin musuhnya karena ini gantian Bang Tot yang di Bang Tot yang di knockdown sementara Sitbel harus lompat ke pohon berikutnya Sitbel berusaha menyelamatin Bang Tot Dinda F berusaha untuk mencari aim dan disitu ternyata oh kemungkinan besar AR-nya abis ya peluru AR-nya abis bener banget udah ada skar 30 peluru namun dari sisi yang sebelahnya para temen dari Dinda F berhasil ngebantu dan akhirnya dapetin kill dan jadi tim yang rata pertama ya bener dari 12 tim Bang Tot dan kawan-kawan adalah tim yang rata pertama kali dan ini cukup buruk ya karena berarti mereka dapet poin 0 untuk placementnya iya karena belum ada kill juga oke ini yang di mil udah mau dibokong nih bener banget pernah gak sih di mil rasain di gitu? gua di mil tuh gak pernah ya kebetulan kalo misalkan gua biasanya turun di mil gua tuh pasti bakalan muter ke arah kanan oh udah open fire oke lalu lalu x clown langsung aja ngebuka tembakan dengan cepat dan berhasil mendapatkan knockdown karena mil emang posisinya lebih rendah dan kita lihat disini pocong mumun pocong mumun itu dia harus berindung dibalik kotak ya kalo gak ayo Cong lompat lompat Cong lompat lompat tapi disini sitnaf kita lihat di belakang juga udah dibokong sama ktl kram ktl kram udah ada Dayat Ace juga dan berhasil satu orang ke knockdown garuh clown disitu cukup sekarang sitnaf juga sitnaf harus mati namun dari belakang Elaon berhasil ngebantu temennya untuk melakukan flanking dan dapet kill dan nge-wipe out tim lawannya ya iya sementara kita lihat Dayat Ace karena disana ada tiga squad sebenarnya ada nomor 4 juga pocong masih selamat ya pocong masih selamat tapi albapam udah maju ke depan dan dia di knockdown dan tanpa ampun langsung dibunuh langsung dia Dayat Ace tinggal berdua sama Elaon bakal maju ke depan ketemu pocong momon satu orang berhasil di knockdown dan kita lihat Elaon datang dari belakang pahlawan berhasil mendapatkan knockdown langsung aja dibunuh tanpa ampun harus knockdown tembak satu lagi langsung dibunuh satu lagi dan masih ada duel antara MSB, Becky dan juga Elaon apakah dia akan berhasil membalaskan dendam teman-temannya masing-masing orang ini akan mencoba untuk mencari cara untuk membunuh yang mereka lebih memilih untuk berpisah kayaknya ya bener banget Elaon lebih memilih untuk berpisah begitu juga dengan MSB IMSB, Becky karena kalau misalkan mereka saling bunuh disini mereka gak bakal dapat apa-apa masih 10 tim yang hidup masih 10 tim peringkat 10 itu buruk banget terlalu sayang ya kalau gak masuk di 5 besar ya bener apalagi mereka harus berantem di luar zona aman dan ngabisin begitu banyak nyawa ya itu buruk keputusan untuk tidak melanjutkan lebih baik kalau menurut gue sekarang kita akan ngelihat sisi map yang lain ya lagi-lagi dalam posisi yang aman bener banget ya dalam zona yang aman banget pembacaan map yang selalu bagus yang luar biasa ini beberapa kali Oh Baby udah nge-mention gimana Suicide Squad ini punya pembacaan map yang bagus banget dan lagi-lagi ditunjukkan bahkan di game final sekarang betul dan ini tetangga ini masih adem ayam aja ya cuma tembak-tembaknya manja aja ini tembak-tembaknya manja dia kehidupan bertetangga di free fire ya kehidupan bertetangga di free fire iya rumah sebelah ya kan ditembakin fix saling sombong gak mau ada yang silaturahmi masuk-masuk gitu kan iya kan belum masuk-masuk dikit lah iya kan bawa arusnya bawa oleh-oleh iya kan lempar ke atas lempar kan pengen juga dong dikirimin gerana iya dikirimin bener-bener tapi sepertinya mereka memutuskan untuk cabut aja dan kita sekarang ngeliat N.I.R. Jax launch survivor bakal ketemu saat 3 orang dari tim 1 N.I.R. Jax melakukan jump shot tapi 2 shotgun yang ada di depannya terlalu sulit untuk dilawan dan Silang X masih bertahan sebagai 1 dari 9 tim yang hidup di game pertama final kualifikasi kota Banjarmasin sebenarnya oh ini Ella On nih ada di Jenderson ya dia gak bisa gerak dulu dan kita lihat nih lagi satu-satunya tim yang ada di tengah lingkaran putih ya suicide squad ya dari sebelum babak final sampai di babak final selalu dalam posisi yang aman selalu bisa nemuin kemana lingkaran putihnya bakalan ini ya bener banget ini kayak tapi mereka bakal ketemu sama tim nomor 2 nih mungkin tapi sebelum itu kita akan ngelihat tim nomor 6 mereka nih dia udah ngebelakangin tim nomor 7 satu orang udah ke spot di sebelah kiri tapi di sebelah kanan juga ada nah ini dia bahayanya langsung ketembak si Tampan Riki Tampan Tampan sekali Tampan dan berani Riki Tampan dan berani dan terkenok down oleh lawannya langsung knock down bener banget posisi disini dia cuma berdua sama temennya dan oh kita lihat temennya dengan AWM 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 tolong 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 periatkan pada gue kekuatan AWM yang sebenarnya bro bro tembak bro dia pakai rumput dan lawannya itu gak ada yang nyadar ya iya tolong bro bro hello atau mungkin oke mungkin karena dia lone survivor dia pengen aman-aman aja oh ini nih orang yang ngelutin kalau pakai senang oh iya iya ini langsung headshot sih headshot wow headshot langsung knock down dan dia langsung mundur ya dia langsung tinggalin dia langsung tinggalin mantap 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 putra lima tiga ada kebiasaan emang kayak gitu sih ngenokin satu cabut putra lima tiga satu dua ya emang kelakuan kelakuan putra ini fix tapi oke kita lihat disini tim nomor satu berhasil mendapatkan kill terhadap tim nomor sebilan dan putra tadi berhasil dapetin headshot jadi yang di knock down tuh kayaknya ditinggal sama temennya iya gak di revive ya abis itu di lari mati iya bener gak di revive dan akhirnya mati ya putra berhasil setidaknya ngebales dendam temennya kalau mi abid ini yang tadi di rumah L udah naik ke atas dia bener banget dan dia coba untuk nembatik julak lantik tapi julak lantik ya dari jauh ya ini mungkin bukan pilihan yang terbaik kecuali dia bisa dapetin headshot iya bener sih dan masih di bener-bener ditungguin dia gak bisa keluar dari mana-mana nih iya kan gak bisa karena itu terlalu open kiri kanan maju mundur kena dia oh sekarang gantian AK 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 47 oke kita lihat dan power of AK iya sebenarnya masih di belakang pohon tapi mungkin dia gak ngeliat jadi pakai teknik intip-intip manja dia nge-spot orang di reruntuhan di sebelah kanan paling gak sih temennya tuh si Banjar harusnya nge-plank iya gokongin dari dalam rumah ayam sih bener karena mereka juga udah tau ya berarti ada satu squad di rumah ayam yang nembakin temennya ya ini adalah immortal oh nomor empat oh temennya udah nyasar satu kesarangnya suicide squad bener banget ini dia nih fresh nova nah ini putra wih putra putra lihat mission impossible mission impossible dia aman dia aman dia aman gila ya ini bener-bener imba banget nih dia dilewatin sama men of the match men of the match fix oke ini seperti yang lu bilang akhirnya Banjar melakukan flanking masuk ketemu Abid Abid ada di atas ternyata di belakang ada zona zona tidak menguntungkan untuk Abid Abid harus kebawah Abid ngeliat orang tapi bakal dibiarin karena Abid harus nyembuhin dirinya dulu Abid gak punya medic untuk nyembuhin dirinya dan dipunuh sama suicide squad langsung ditembak sama Bels Bels ini udah dapet 2 kill ya oke kita lihat Bels maju lompat langsung ketemu lawannya dan ada jump shot lagi-lagi Dels berhasil menangin duel jump shot dan Bels belum terkalahkan dalam duel jump shot sampai sekarang di final wow masih lanjutnya kita suicide squad ya 5 tim 9 yang hidup 4 diantaranya sorry 3 diantaranya suicide squad dan Elaon masih tetap hidup dengan rumputnya oh ini putra 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 oh putra putra ya putra ding 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 nih putra nih epic moment banget epic moment epic moment putra putra menemukan dika putra 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 tapi putra cerdik banget putra sangat cerdik sangat cerdik sekali ya putra diem putra apakah putra bisa kebunuh orang ada orang di kiri ya bener banget dia langsung diem bener banget oh putra 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 dapet kill gak dapet kill dapet kill putra putra lagi-lagi mendapatkan rejak tapi putra terliminasi karena terlalu sayang sayang dengan misinya yang ngendok-ngendok orang tapi tetap ke kill orangnya tetap ke kill walaupun gak masuk ya dalam jala putra ya bener banget karena dia udah terliminasi karena dia udah terliminasi dan kita lihat disini ya ada dua tim yang tersisa terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh lagi-lagi lagi-lagi suicide squad berhasil mendapatkan buyah dan sepertinya dominasi suicide squad di pot yang keempat akan berlanjut ke final bener banget sih wow apakah tim ini bisa dihentikan oleh tim lain tapi stop lihat rang 3 wow siapa itu oh iya ya ding 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 ada putra disitu walaupun dia cuma berdua sama temennya ya dia itu ngawalin final di game pertama cuma berdua cuma berdua modal boost ditinggal pulama temennya ditinggal pulama temennya temennya udah mati si Ricky Tampan Tampan berani dan terkenok down iya dan akhirnya dia modal boost sama AWM ya kan bener banget dia sampai ke peringkat 3 bisa dapetin 1 kill dapat lagi 1 kill headshot nice banget ya putra 312 nih bener banget mantep banget jadi inilah dia tadi game pertama final kualifikasi kota Banjarmasin dan seperti yang di prediksi sama OBB bener ternyata prediksinya bahwa suicide squad ini tampil dominan dan bahkan mendapatkan Buya kalau menurut lu gila banyak ya gila juga banyak tapi kalau menurut lu gue pengen tanya nih apakah suicide squad akan menjadi tim yang bisa dapetin 2 kali Buya berturutur di final ada kemungkinan disitu ya tapi nggak menutup kemungkinan juga buat tim-tim lain ya karena suicide squad itu pemain ras ya ada juga putra yang kayak tadi kan putra tuh yang bisa tetap selamat gitu asik kalau itu tadi zonanya apa namanya ke arah dia favorit ke dia ya kan dia bisa mungkin peringkat 2 musikin bisa peringkat 1 itu dia mainnya tenang kalian tuh harus bener-bener lihat dan perhatikan ketika dia pakai rumput dia maju pelan-pelan iya maju pelan-pelan terus yang pas dia diam yang pas dilewatin sama squad nomor 1 kan itu 3 orang bener-bener ngelewatin dia wah itu itu udah bener-bener gue mau ini orang mati nih soalnya dia bawa AWM kan kalau misalkan dia tiba-tiba digapin udah fix mati dia karena dia nggak megang apa-apa dia jelawan sama SCAR iya sama AWM sama SCAR untuk jarak dekat dia kurang begitu bagus senjatanya tapi akhirnya setidaknya dia bisa di peringkat 3 bareng sama temen yang cuma berdua doang masuk ke dalam final game pertama tadi dan oke keseruan ini masih akan terus berlanjut masih ada game kedua dan mungkin akan ada game ketiga kalau misalkan Suicide Squad nggak bisa buyah 2 kali tapi sebelum sampai kesana kita bakal break terlebih dahulu gue Syampu dan partner gue oh baby kita undur diri dan sampai ketemu lagi nanti di game yang kedua eh Be kenalin ini Tom temen aku sore Om eh Tom aku tinggal bentar ya mau siap-siap oke oke om om kerja apel saya gamers om kerja kok gamers mau dapat apel lo dapet ini om ada lagi nih nih itu aja nah ada lagi tunggu ya selamat seberapa jadul HP lu HP gue kameranya kurang gue bawa kop HP gue sering panas HP gue sering panas mau kompresi pakai es bato HP gue jadul banget ya kenal 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 sama yang yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.